Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi tentang cara menginstalasi Aplikasi Eraport K13 bagi yang masih menggunakan kurikulum mandiri belajar Nah disini nanti akan saya sertakan link download Eraport K13 Yang melaksanakan kurikulum mandiri belajar Nanti di deskripsi video atau di komen nanti saya harus sertakan Nanti tinggal teman-teman tinggal klik saja Kebetulan disini saya sudah download aplikasinya dan manual aplikasi Eraportnya Jadi tinggal langsung instalasi saja Nah ini dia besaranya file adalah 109 MB Oke disini kita akan melakukan instalasi aplikasi Eraportnya Sebelum melakukan instalasi Eraport sebaiknya di laptop kita itu ada aplikasi Dabodic Sehingga nanti data terkoneksi dengan aplikasi Dabodic Oke nah setelah muncul seperti ini kemudian kita next I set the agreement next 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 install Nah saran dan yang perlu saya sampaikan Untuk penginstalan aplikasi Eraport ini ya Mau Eraport K13 Mau Eraport kurikulum mandiri Ataupun sekolah penggerak itu di install di laptop yang ada aplikasi Dabodic Kenapa? Nanti proses data pengambil data guru Pengambilan data profil sekolah Pengambilan data siswa Itu diambil langsung dari aplikasi Dabodic Itu dikoneksikan dengan yang namanya web service Jadi kalau tidak ada aplikasi Dabodic nya Bisa di install Cuma nanti datanya tidak bisa masuk ke dalam Eraport Eraportnya datanya tetap akan kosong Nah ini yang menjadikan perbedaan antara Eraport Dengan yang XL ya Dalam bentuk XL Eraport Kalau XL itu di input manual Kalau yang Eraport ini Dalam aplikasi ini di input Atau ditarik datanya dari aplikasi Dabodic Ya Jadi ya intinya itu Laptopnya harus ada aplikasi Dabodic nya Nanti misalnya teman-teman ingin menginstall Di PC atau di komputer duduk Teman-teman cukup instalasi saja Aplikasi Dabodic nya Di komputer duduk tersebut Kemudian instalasi Eraport nya juga Di komputer duduk-duduk tersebut Cuma nanti Dabodic nya jangan disinkronkan ya Cukup diregistrasi saja Tidak perlu disinkronkan Yang disinkronkan hanya yang ada di laptop operator saja Nah seperti itu teman-teman Untuk pengisiannya nanti Itu bisa menggunakan Sistem offline Kemudian di online kan juga bisa Nah saya sarankan Bagi sekolah yang belum menggunakan aplikasi Eraport Sebaiknya digunakan Karena kita nanti tidak perlu mengisi nilai Yang ada di aplikasi Dabodic ya Jadi nanti aplikasi Dabodic secara otomatis Akan menarik data-data nilai Yang ada di aplikasi Eraport Tidak perlu mengisinya lagi Di aplikasi Dabodic secara manual Kan selama ini Dua tahun kebelakang Kita mengisinya secara manual ya Menggunakan leger Yang diberi oleh wali kelas Kita inputkan di aplikasi Dabodic Nah kalau sekolah yang sudah memiliki Eraport Tidak perlu Cukup mengisi nilainya saja di Eraport Nanti Dabodicnya tinggal menarik secara otomatis Untuk proses penginstalasi Eraport Itu sama dengan Eraport yang lainnya Mau Eraport sekolah penggerak Eraport kurikulum merdeka Eraport ke-13 Mau janjang SD Janjang SMP Kemudian janjang SMP SMA Itu penginstalannya sama Harus ada aplikasi Dabodicnya Di laptop Atau di PC Yang akan diinstal Eraport Oke kita klik next Next Nah disini langsung kita klik finish saja Oh ini kita buang Kita klik finish Lalu selanjutnya Akan langsung masuk Ke ini ya Ke Chrome Nah seperti ini tampilan Eraport K-13 Yang menggunakan kurikulum Mandiri belajar Nah untuk masuk dan loginnya disini Nanti rekan-rekan teman-teman Bisa mendot manual aplikasinya Nah disini cukup diisi saja Admin Kemudian passwordnya Admin 123456 Itu yang aplikasi bawaannya Sebelum berubah ya Kita klik masuk Nah kita sudah masuk Nah disini kita perlu registrasi dulu Bukan registrasi Ya Registrasi dulu Bahwa sekolah kita itu Menggunakan Eraport K-13 Disini kita Disikan dari email Kemudian NPSN Nama sekolah Satu sekolahnya Email sekolahnya Nama admin Nama aktif B-admin itu kita isi Perlu kita klik kirim Nah ini kan masih kosong semua Jadi perlu melakukan proses Penarikan data Dari aplikasi Dapodik Nah Nanti bagaimanakah Cara menghubungkan Aplikasi Eraport Dengan aplikasi Dapodik Kemudian bagaimana Cara menarik data Dari aplikasi Dapodik Nanti saya akan Buatkan Videonya Di video berikutnya Jadi agak Terfokuskan Nanti untuk Videonya Agar Teman-teman Mudah Memahaminya Maka saya Buat videonya Terpisah Bagi rekan-rekan Yang belum paham Teman-teman Yang belum paham Nanti boleh Comment di video ini Nanti akan saya Bantu jawab Jadi Cukup Sekian video Dari saya Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Dan Terima kasih Sampai jumpa